Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel Fixed ID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat aja Oke sesuai dengan judulnya kali ini gue pengen share Buil terbaik untuk USS Potroyal non-VIP Mungkin sebagian dari kalian ada yang nyari Buil Potroyal karena udah lama banget saya gak share Buil Potroyal ya Langsung aja disini saya tunjukin Buil Potroyal yang paling the bestnya teman-teman ya Yang jelas bukan non-VIP ingat ya Oke yang pertama adalah saya menggunakan 2x naval dan 1x type 07 sum Dan untuk meriamnya saya menggunakan monar aja ini udah bagus banget monar teman-teman ya Tapi kalau kalian gak ada monar kalian bisa menggunakan kualis aja Nah untuk air defense saya combo ini garpun sama searam ini udah kombonya bagus banget Kalau kalian gak ada garpun bisa menggunakan pansir aja Searam ini kan kalau gak salah level 15 bisa kalian beli gitu Yang jelas kombonya begini aja teman-teman ya Untuk air defense nya udah bagus kok Nah untuk helikopter pake WZ19 ini sebenernya helikopter bebas aja Silahkan pake apa aja yang kalian suka Karena disini saya pake helikopter hanya dipake untuk opomop aja Itu aja sih Nah langsung aja kayaknya kita cobain Potroyal ini di mode online Apakah mampu main di mode online apakah enak gitu kan Langsung aja kita masuk ke gameplaynya let's go Oke langsung aja kita cobain build terbaru ini Sebenernya buildnya semua yang gue share itu bagus-bagus Tergantung gameplay kalian aja sebenernya ya Dan disini ketemu Yamato Aegis Kalau kalian menggunakan build bawaannya juga bagus aja sih sebenernya Asalkan kalian kalau mainnya itu jangan terlalu barbar ya Soalnya disini kebetulan kita lawannya Yamato ini bahaya nih bro Harus hati-hati bro lawannya bro Oke nah nyepam ya Kenapa tiba-tiba ada yang ngelok gue cuy Bahaya cuy Bahaya cuy Berlindung Oh Columbia Nah ini kalau ada lele nih bahaya nih guys Tenang aja kita bawa rudal anti lele Jadi kita harus bener-bener Harus berpastisipasi apa namanya Kalau ada kapal lele tuh kita harus Seja Jaga Nah Kalau ada lele harus Kita hajar ya Menggunakan rudal anti lele Ini kita asalnya pam aja ya sebenernya Itu type 03 Marih juga nih Lawannya tuh Oh gila cuy Mudah 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 Bahaya cuy Wah gila cuy Kalau gue pakai anti lele semua rata nih temen Wah gila temen gue cuy Mau kat semua cuy Asem lah Temen gue cuy Kata loh Wah gila Kayak gini ini gak bisa jat Aduh baterai lemah baterai lemah Baterai lemah guys Asem lah Aduh baterai gue tiba-tiba ini cuy Tadi cuy Aduh lawannya Pot royal ini guys Nah lah pot royalnya gak ke damage ya Eh pot royalnya kayak gak ke damage gitu ya Ayo kemul kemul dikit lagi dikit lagi pot royalnya guys Nah pot royalnya modar Masih bisa bertahan kita Tau gue gak bisa ngelock nih Wah disana cuy Aduh musuhnya disana dia Ini nih pot Ini aja nih Columbia ini Kita gak usah pikirin yang arah sana guys Oh masih bisa bertahan kita guys Oke coba kita fokus ke Columbia aja Karena kita gak bisa ngelock Arah ini nih Itu kapal apa itu Gak keliatan co Ya Allah masih Wih masih ada 3 orang ternyata loh Aduh Masih rame teman-teman Musuhnya pantesan Wah gila co Waduh rata gue Sayang banget Masih ada 3 orang Dan kita ngendong satu sekuat disini Ternyata Aduh gila teman-teman ya Pot royal gue GG juga Ini masalahnya 1 juta damage Kill 2 Masih bisa bertahan tadi tuh Lawan Yamato Aegis juga Bantep gue itu nih Oke mari kita coba lagi teman-teman Lihat disini lawannya ada 2 kali USS Massa 2 kali Sebenarnya jangan terlalu banyak Banyak lah Lilianya kadang gue Dia paling kesel cok Ketemu banyak banget Lilianya Gue mending ketemu kapal induk bro Lilianya 2 biji Kadang ngeselin bro Walaupun dia bisa dilok Menggunakan rudal anti Lilianya Tapi jangan sampai 2 biji doang coy Tadi gue melihat Kapal Kapal Oh ini dia nih Sword ship Oke gak berhenti ya Coba kita agak sedikit Ngarak ke samping ya Biar kita bisa nge-lock Sword ship nya nih Sword ship nya gak bisa dendok Masalahnya nih Helikopter gue mana ya Oh disitu ada lele tuh kan Mulai tuh kan lele nya kan Bahaya banget ini Ada lele Ngeri ngeri sedap Sabar sabar Oke Pancing dulu Claire musuh Nice Habis ngeluas Claire ya Nah Hop hop Kita menghindar Itu lele nya 2 biji Ada USS masa Berarti disini Disini semua USS masanya nih Mana kau Mana kau Ini dia Habis no fair kan Habis no fair deh Oke guys Hop hop Nice 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 Sekarang itu Aduh masa Oke mau cut 1 guys Oh nih masanya nih masanya nih Nice Aduh aturannya tadi Mancing Claire Masanya dulu nih Tapi sekarang itu Oke nice Tinggal lele Jadi jangan terlalu khawatir Kalau lele Nanti aja Oh dia pake flare juga Temen temen ya Lele nya Litik juga Lele nya nih Wah gila Jauh banget Itu musuhnya Cok Apa kapan apa ya Jauh banget ya Lele ya Oke musuhnya disini Kayaknya pengecut banget Coy Mainnya jauh-jauh Coy Coba kita pancing flare dulu Oke habis ngeflare dia Mantap Mantap Lawan USS masa boss Sakit banget temen temennya Build gue ya Jangan salah bre Build kayak gini tuh Bisa Mengeneng Menenglamkan Battleship ya Tergantung player aja Oke ini Coy Ini Coy Ah nabrak Aduh Nabrak bro Oh Ah kalah jadinya guys Malah nabrak batu Loh Asep Malah nabrak Batu Padahal udah mau menang Loh tadi Loh Tapi gak apa-apa Oke lah ya Mantap lah Boleh temen temen Silahkan dipakai aja build ini Nah itulah dia build terbaik Untuk pot royal Gimana pendapat kalian Buildnya sebenarnya Bagus banget Dan tergantung situasi juga Dan gameplay kalian aja Dan kalau kalian punya Rekomendasi build Yang lebih bagus Daripada ini Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video